Selamat menikmati. Setelah dianggap memenuhi syarat, peserta kemudian disuntik dan dilakukan observasi usai divaksin. Menurut keterangan wali kota Samarinda Andi Harun, dirinya tidak merasakan efek samping usai disuntik vaksin, lantaran telah mempersiapkan kondisi fisik sebelum disuntik. Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir dan panik untuk menerima vaksin. Saya tadi yang memulai vaksin, juga dalam rangka untuk memberi motivasi yang besar kepada masyarakat, bahwa vaksin itu aman. Saya tadi di vaksin, tidak terasa jarumnya. Lebih terasa kalau saya suntik vitamin C atau imunisasi lain, sama sekali tidak terasa. Dan ini membuktikan bahwa vaksin kita aman. Nah, disamping terus kita pesankan walaupun sudah vaksin tetap protokol persyaratan. Selain itu, salah satu pejabat kota Samarinda menjelaskan dirinya merasa gugup, lantaran vaksin ini merupakan pertama kali ia terima. Bahkan tensinya sempat tinggi dan harus istirahat sejenak untuk pemulihan. Tadi sempat tensi saya naik 147 per 100. Lalu saya diberi waktu untuk istirahat sebentar, lalu ditensi lagi. Dan Alhamdulillah, tadi setelah tensi kedua, ada penurunan dan diperbolehkan untuk vaksin. Karena ini vaksin pertama, ya kita sempat gerogi untuk melakukan vaksin ini. Tapi karena ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita selaku aparat pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah. Maka kita harus memaksanakan itu. Dan kita harapkan bersama-sama, 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 aparat pemerintah kota Samarinda dan seluruh masyarakat kota Samarinda untuk bisa mensukseskan vaksinasi masal ini. Tak hanya itu, ratusan wartawan juga mengikuti vaksin masal hari ini. Rencananya vaksin lanjutan akan dilakukan 22 Maret mendatang.